Terima kasih. Terima kasih. Hanya sedikit saja, sebenarnya banyak yang mau dikerjakan, tetapi kalau mau dirangkum itu hanya menjadi satu kalimat pendek. Yaitu bagaimana membuat agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Nah, itu bisa di-breakdown ke banyak hal, bagaimana cara berhubungan antara umat beragama, hubungan antara inter-umat beragama, kemudian bisa juga soal pandemi COVID yang tadi disampaikan oleh Mbak itu. Dan banyak hal sebenarnya, dari kalimat itu bisa di-breakdown jadi banyak hal. Dan kita lihat nanti, pasti akan ada terobosan-terobosan dari Kementerian Agama yang akan berbeda dari masa-masa sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dihubungi oleh Pak Pratik sekitar minggu lalu, dan diberitahu bahwa diberikan amanah sebagai Menteri Kesehatan di awal minggu ini. Kami ucap terima kasih ke Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden akan amanahnya, dan kami butuh dukungan dari teman-teman seluruh rakyat Indonesia untuk mensukseskan tugas dan amanah yang diberikan kepada kami. Khusus mengenai tugas yang diminta oleh Bapak Presiden, agar difokuskan, segera bisa dilakukan, padahal bagaimana kami bisa menangani masalah COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera. Agar semua pengusaha UKM bisa segera kembali membuka tokonya. Agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturah. Dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik itu asosiasi kedokteran, baik itu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota media, serta seluruh teman-teman sekalian. Masalah ini adalah masalah yang sangat bersenang tidak mungkin kami lakukan sendiri, yang kami harus lakukan secara inklusif, berpotong royong, dan bersama-sama. Mudah-mudahan segera kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dan kembali hidup normal untuk Indonesia masa depan yang lebih jahit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin, Senin siang, sekitar jam 3, karena saat itu saya sedang webinar hari Ibu. Dan kemudian beliau menyampaikan durisma diminta besok ke Estana. Jadi selasanya, selasa pagi saya sudah di Jakarta. Dan kemudian disampaikan langsung pertemuan jam 3. Nah yang perlu saya sampaikan adalah bahwa Kementerian Sosial ini yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, yang pertama ini yang sangat ugin adalah bagaimana realisasi bantuan untuk yang teriwelenpat dan nanti awal tahun 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional. Karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan oleh kepada penerima bantuan. Yang berikutnya adalah yang kedua adalah pemberdayaan. Jadi selama ini kita menjaga bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa memang ada mekanisme memasme pembinaan yang harus kami lakukan. Nah kami tidak bisa sendiri tentunya kami akan gandeng gubernur, kepala daerah dan utamanya adalah para perguruan tinggi dan perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya. Kemudian kami juga harus antisipasi karena sesuai dengan ramahan BMKG akan terjadi setelah klanina surah hijau yang tinggi maka akan ada anino dimana pengaruh ini sangat tinggi itu tentunya akan berimplikasi pada hasil atau produk pertanian ataupun yang lain. Sehingga itu yang harus di diimbangi supaya tidak terjadi kelekaran. Nah yang berikutnya adalah perbaikan data Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Dirjan Kepenudukan untuk updating data tentang penerima bantuan karena ya memang pasti ada selisih karena hari ini di-update mungkin hari ini pula ada meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah itu yang harus kita terus tangani day to day dan terus terang kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Dengan demikian akan efektivitas akan bisa tersampai. Segera demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ruta besar Indonesia di Amerika Serikat sedang melaksanakan tugas kembali ke Jakarta dan sempat melaporkan kepada Bapak Presiden pada hari Kamis dan sudah pamit di telpon untuk menunda keberangkatan sampai hari Jumat. Hari Jumat saya diinfo Bapak Presiden akan memberi kepercayaan untuk memimpin Kementerian Perdagangan dan hari Selasa dipanggil ke Istana. Bapak dan Ibu seperti kita yang ketahui bahwa situasi perekonomian dunia pada saat ini adalah mungkin yang terlemah dari seluruh aspek baik itu dari kesehatan daya beli pengangguran dan aspek-aspek yang lain. Oleh sebab itu saya ingin memastikan bahwa barang Indonesia mempunyai mempunyai kesempatan untuk berkompetisi yang baik di era dunia dan memastikan bahwa barang Indonesia bisa diekspor dan kompetitif di pasar dunia. Dan ini adalah bagian daripada perbaikan daripada ekonomi nasional dan berharap bisa menjadi daya bukit baru untuk tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Saya juga ingin memastikan bahwa arus barang berjalan dengan baik dan ini adalah bagian untuk keperjaan kepada masyarakat untuk segera memulihkan daya beli. Dan ini merupakan agenda-agenda utama yang saya raksanakan pada waktu yang singkat ini. Terima kasih. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan amarah kepada saya untuk mengelola kelautan. Saya diberitahu oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara minggu lalu dan terus terang ini adalah berita yang cukup mengagetkan karena saya harus banyak belajar tentang laut. Kita ini adalah negara pulauan yang daratannya lebih sedikit dibandingkan dengan kelautan. Laut itu beserta isinya adalah sebuah anugerah menurut saya dari Tuhan Maha Esa untuk bisa memberi kalau kita kelola dengan baik itu akan memberikan manfaat yang besar bagi kebangsa dan generasi ini. Terobosan apa yang akan saya lakukan tentu sebagai lembaga atau kementerian yang menjaga laut maka memastikan keberlangsungan daripada ekosistem di pelautan ini bisa berjalan dan tidak rusak. Namun demikian di sisi lain juga dia harus bisa memberi manfaat yang besar kepada manfaat kesehatan yang besar kepada bangsa itu. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu yang saya kira tidak lama barangkali satu atau dua bulan ke depan saya akan belanja masalah untuk menyebabkan semua apakah yang sudah dilakukan mana yang baik kita lakukan yang tidak baik kita akan hentikan. Saya kira itu saja dulu yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kita pertanyaannya. Pertama-tama saya baru saja selesai penyembuhan dari COVID-19 dan sesuai dengan protokol kesehatan yang mengikuti anjuran dokter bahwa kita harus melakukan beberapa kali tes swab negatif. Di saat penyembuhan tersebut saya pertama kali mendapatkan pemberitahuan karena banyak sekali yang mendoakan dan mengirimkan pesan terselip-selip ternyata ada satu pesan dari Pak Pratik kira-kira Jumat minggu lalu singkat saja pesannya itu Bismillah Mas saya pikir ini Bismillah untuk kesembuhan saya saya jawab Bismillah Pak dan setelah itu ada beberapa teman-teman yang ada di kabinet Pak Budi Gunawan Kabin Pak Erick Thohir juga menghubungi tapi karena rancu antara kesembuhan saya dan pesan lainnya tentunya konformasi yang firm itu baru hari Senin dari Pak Pratik mengabarkan bahwa kemungkinan akan ditanggil kemungkinan akan diminta menghadap hari Senin sore atau hari Selasa dan kepasian itu Selasa pagi saya mendapatkan kabur dari istana hadir pukul 15 kosong-kosong tanpa memberikan informasi lain hanya menggunakan baju putih jadi itu cerita sedikit pengalaman saya berjuang melawan COVID-19 saya ingin mengingatkan kita semua untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin pastikan kita bisa mengatasi sisi kesehatan daripada COVID-19 dan berjuang membangkitkan ekonomi setelah ini kami akan langsung melakukan sertijak dengan sahabat lama saya mahasisnu utama setelah itu tentunya di level teknis akan disampaikan beberapa program-program namun tiga gagasan utama kita adalah inovasi karena kita harus bergerak secara cepat bahwa Presiden arahannya dan bahwa Pres bahwa dalam satu tahun ini harus ada quick win harus ada perubahan yang mendasar pada saat kita berbenah terhadap destinasi lima super prioritas jadi kita harus berinovasi mulai daripada busananya tarianya 360 degrees inovasi dari segi infrastrukturnya dan segala yang berkaitan baik dari pariwisata dan ekonomi kreatif kuliner fashion kria dan lain sebagainya kedua adalah adaptasi kita harus beradaptasi dengan keadaan terkini yaitu COVID-19 CHSE salah satunya harus kita pastikan sebagai persyarat untuk kebangkitan sektor ini dan terakhir kolaborasi kita harus menggandeng semua pihak karena ini tugas berat kami sangat prihatin jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempertahankan singkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terima kasih kesempatannya bila itu Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh